Pintu Teater 1 telah dibuka Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Kiss Me Kill Me Film ini bergenre drama romantis yang rilis tahun 2009 Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pembunuh bayaran yang jatuh cinta pada gadis putus asa karena ditinggal nikah Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah seluruh jalan cerita film Kiss Me Kill Me versi UBR Entertainment Kisah ini diawali dengan sebuah peristiwa pembunuhan singkat, seorang bos penjahat oleh seorang pembunuh bayaran misterius Adegan kemudian berganti pada seorang wanita yang terlihat putus asa di sebuah stasiun kereta bawah tanah Wanita putus asa ini bernama Jin Yong Saat kereta melaju kencang, wanita ini langsung melompat ke arah rel dan membuat gadis SMA yang melihatnya berteriak isteris Untunglah ia tak jadi mati karena ia melompat ke arah rel yang salah Kejadian menggemparkan ini membuat Jin Yong langsung dikejar polisi karena mengganggu kenyamanan masyarakat Di tempat lain, seorang pria bernama Hyun Jun bekerja sebagai pembunuh bayaran Saat itu di tengah kota sedang ada insiden penyantaraan oleh seorang buronan yang lepas Hyun Jun langsung naik ke atas sebuah gedung dan mempersiapkan snipernya untuk membidik sasaran Hyun Jun sedikit kaget saat tahu di gedung sebelah sudah ada polisi yang siap menembak dan keheranan melihatnya Hyun Jun langsung berpindah ke titik lain di atap gedung ini Ketika sudah siap membidik, selembar daun bertiup dan menutupi titik bidik Hyun Jun Sehingga tembakannya meleset dan menggores sedikit perut seorang wanita yang berdiri di bawahnya Wanita ini adalah Jin Yong Hyun Jun sempat kaget, namun ia tak boleh kehilangan kesempatan lagi Akhirnya, bidikan Hyun Jun selanjutnya berhasil dan mengenai penjahat tersebut Jin Yong yang terluka siuman di rumah sakit didampingi dua orang polisi Mereka bersyukur Jin Yong tak mati karena yang mengenainya adalah peluru sniper Padahal sebenarnya Jin Yong berharap agar ia bisa mati Di tempat lain, Hyun Jun terpikir tentang insiden tadi Akhirnya temannya yang memiliki pet shop mengajaknya untuk minum soju di sebuah warung kaki lima Teman Hyun Jun merupakan seorang mantan pembunuh bayaran Namun ia berhenti karena ia tak menemukan sensasi dari pekerjaan haram tersebut Pilihan temannya untuk berhenti sebagai rekan seprofesi membuat Hyun Jun kembali bimbang dengan pekerjaannya ini Pulang ke rumahnya, Hyun Jun mendapati ibunya kembali muntah di kamar mandi setelah minum-minum seperti kebiasaannya Tak ada lagi tempat bagi Hyun Jun yang membuat hatinya tenang Esok paginya, Hyun Jun mendapat perintah baru dari bos tempat ia bekerja Ia ditugaskan membunuh seorang bos mafia dan seorang lagi yang sedang tertidur di apartemennya Malamnya Hyun Jun mendatangi apartemen tempat korbannya berada Namun ketika siap menembak, Hyun Jun mengurungkan karena yang berada di balik selimut adalah Jin Yong Jin Yong meminta Hyun Jun untuk tetap menembaknya Karena ia sudah membayar mahal pada agensi pil tempat Hyun Jun bekerja Namun Hyun Jun tetap kukuh menolak dan menyuruh Jin Yong untuk overdose sobat tidur daripada harus ia tembak Setelah kembali pulang, Hyun Jun malah terus terbayang tindakan bodoh Jin Yong tadi Keesokan harinya, Hyun Jun bertemu dengan korban selanjutnya seorang bos mafia Meskipun sedikit ada perkelahian, akhirnya Hyun Jun berhasil menikamnya hingga tewas Namun Hyun Jun menyadari satu hal Kian hari tangannya semakin bergetar setelah melakukan pekerjaan haram ini Dan membuatnya sedikit terganggu Sementara itu, bos agen pembunuh bayaran tempat Hyun Jun bekerja sedang menemui seorang petinggi perusahaan Ia meminta bos Hyun Jun untuk membunuh seorang majelis nasional, namun ia menolak Hyun Jun memeriksakan diri ke dokter karena tangannya terus bergetar Dokter mengatakan bahwa mungkin saja Hyun Jun sedang mengalami shock psikologi karena pekerjaan Namun Sung Jun tetap meminta obat agar sakitnya bisa hilang Malamnya di tempat lain, Jun Jun terbangun dan mendapati Hyun Jun sudah ada di depannya Dengan canggung Hyun Jun kembali menesati Jun Jun kalau banyak orang yang lebih malang dari dirinya Akhirnya mereka memilih menonton televisi berdua meskipun saling berebut remote TV Hyun Jun menanyakan apa yang akan Jun Jun lakukan besok Namun Jun Jun malah menjawab akan sekarat sehingga membuat Hyun Jun marah dan pergi Setelah sampai di rumah, Sung Jun menghubungi call center keamanan di sana Dan menanyakan adakah seseorang yang bisa ia ajak untuk menjadi teman cerita Akhirnya mereka memberi nomor salah satu ahli soul feeling Namun saat menggobrol, ahli kemoterapi ini malah membuat Hyun Jun semakin emosi Akhirnya untuk menanangkan perasaan gelisahnya, Hyun Jun menelepon Jin Yong dan mengajaknya pergi ke tempat bermain Di taman bermain, mereka justru tak bicara sepatah katapun Sehingga waktu pulang dari tempat bermain, Hyun Jun marah kepada Jin Yong Jin Yong lesu karena selalu mengingat mantannya yang sebentar lagi akan menikah Hyun Jun langsung melempar sebuket bunga ke arah kepala Jin Yong Dan membuat kelopak mawar tersebut berserakan Malamnya setelah kemarahan yang penuh perhatian dari Hyun Jun Jin Yong mulai mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan bicara baik-baik dengan mantannya dari hati ke hati Sayangnya, saat ia menemui mantannya Jin Yong justru tetap ditinggalkan dan berkata bahwa mereka akan bertemu kembali di kehidupan selanjutnya sebagai Adam dan Hawa Di hari yang sama, Hyun Jun kembali ditugaskan untuk menyuntik mati salah satu korbannya Sayangnya, Hyun Jun berakhir pingsan karena kepalanya kejatuhan sekaleng bir dari atas sebuah gedung Lucunya, kaleng tersebut adalah milik Jin Yong yang tak sengaja terjatuh ketika dirinya ditarik paksa Untuk turun oleh seorang satpam yang mengira Jin Yong akan bunuh diri Akhirnya, Jin Yong dan Hyun Jun kembali bertemu di rumah sakit Saat siuman, Jin Yong minta maaf atas kesalahannya dan tiba-tiba mencium Hyun Jun karena ingin membalas perlakuan semena-mena mantannya Jin Yong tersadar, ia kembali minta maaf lalu pergi karena malu Sesampainya di rumah, Jin Yong kembali kedatangan tamu Yakni dua orang rentenir yang meminta tagihan berhubungan kepada Jin Yong atas pinjamannya tempoh hari untuk menyewa pembunuh bayaran Jin Yong memberontak, namun ia langsung ditampar oleh salah satu rentenir hingga hidungnya mengeluarkan darah Tepat saat itu, Hyun Jun datang dan mematahkan tangan kedua rentenir tersebut Hyun Jun akhirnya membawa Jin Yong ke rumahnya demi keselamatan dirinya Esok paginya, Jin Yong menemukan dirinya sudah di dalam kamar Hyun Jun Saat ingin pergi, ibu Hyun Jun terbangun Mereka saling bertukar cerita Ibu Hyun Jun mengatakan bahwa Hyun Jun sebenarnya adalah anak yang baik Dan dia kini bekerja sebagai agen rahasia pada pemerintah Jin Yong diam, ia paham bahwa Hyun Jun merahsiakan pekerjaannya Karena sebenarnya ibunya tidak mau Hyun Jun bekerja sebagai pembunuh bayaran Sementara itu, Hyun Jun kembali bertugas Kali ini dia mendapat misi untuk membunuh seorang petenggi yang bernama Yoon Boon Gil Hyun Jun diperingatkan untuk tidak gagal di misi ini Karena akhir-akhir ini pekerjaan Hyun Jun selalu berantakan Setelah sampai di sebuah hotel tempat Hyun Boon Gil berada Hyun Jun menyadari bahwa Hyun Boon Gil datang bersama keluarganya Hyun Jun sedikit kesulitan mencari timing yang pas Karena anaknya selalu bersama dirinya Namun tiba-tiba seorang pria yang Hyun Jun lihat berada di sebelah kamar Boon Gil Melompat ke arah balkon dan membunuh Boon Gil tepat di depan mata anak tersebut Dalam perjalanan pulang, bos Hyun Jun memberitahu bahwa pria tersebut adalah pekerja baru Yang akan menggantikan posisi Hyun Jun karena ia cekatan dan tak membuang-buang waktu Hyun Jun yang emosi langsung membelokkan kendaraannya hingga hampir menabrak mobil lain Pemilik mobil yang tak terima langsung mengejar Hyun Jun dan meminta pertanggung jawaban Namun saat itu Hyun Jun langsung membantingnya Saat itu juga Hyun Jun melihat Jin Yong di tepi jalan dan langsung mengajaknya pergi Jin Yong meminta Hyun Jun untuk mengantarnya ke apartemen miliknya Karena bajunya sudah lama tidak diganti Setelah sampai, Hyun Jun menyadari bahwa rentenir dan para anak buahnya sudah menanti di seberang jalan Hyun Jun langsung memutar balik mobilnya dan kabur dari kejaran para rentenir tersebut Setelah berhasil lolos, mereka pergi ke sebuah tempat cucian mobil Saat sedang bicara dari hati ke hati, ternyata para rentenir telah menunggu di depan car wash Tanpa babi bu, mereka langsung memukuli mobil Hyun Jun Dan akhirnya Hyun Jun berakhir di sebuah ruangan dengan wajah penuh luka pada scene selanjutnya Di sini Hyun Jun menemui seorang pengusaha yang sebelumnya telah bertemu dengan bos Hyun Jun tempat ia dulu bekerja Di sini dia meminta Hyun Jun untuk membunuh seorang majelis nasional Namun Hyun Jun menolak karena ia sudah tidak ingin lagi membunuh Namun malang dikata, sesampainya di rumah, ia mendapati bahwa ibunya dilarikan ke rumah sakit Dokter mengatakan bahwa ibu Hyun Jun menderita kanker rahim dan harus segera dioperasi Ruang yang ditempati juga ruangan yang lebih luas, sehingga mau tak mau Hyun Jun harus membayar sedikit lebih mahal Saat menanyakan total pembayaran pada pihak rumah sakit, rentenir tempoh hari yang tangannya pernah Hyun Jun patahkan datang Dan mengatakan bahwa biaya rumah sakit dan hutang-hutang telah dibayarkan oleh bosnya Sehingga secara tak langsung, Hyun Jun harus menjalankan perintah untuk membunuh anggota majelis nasional tersebut Kembali ke rumah, Jin Yong menanyakan apakah Hyun Jun tidak ingin hidup normal seperti orang kebanyakan Di sini Jin Yong mengatakan bahwa mereka bisa hidup lebih baik Baru saja ingin mesra-mesraan, Hyun Jun langsung mengarahkan pistol ke arah belakang Ternyata ia menyadari keberadaan orang lain yang ternyata adalah rentenir tempoh hari yang diminta untuk terus mengawasi Hyun Jun Mereka yang ketakutan langsung pergi begitu saja Besoknya Hyun Jun memulai semuanya dengan niat yang baru Sebelum sampai ke tempat tujuan, ia menelpon bos pengusaha tersebut dan meminta bayaran terakhirnya berupa sebuah tempat usaha kecil Bos tersebut menyetujui Sampai di tempat acara, Hyun Jun sudah melihat targetnya berdiri di altar sebagai saksi pernikahan Saat ingin mengeluarkan senapan, seseorang terlebih dahulu telah menembak dan mengenai lampu gantung di atas Situasi berubah ricoh, seseorang kemudian naik ke altar Tak disangka ia adalah Jin Yong yang datang untuk menghancurkan pesta pernikahan yang ternyata adalah pernikahan mantannya Setelah puas merusak semuanya, Jin Yong pergi Namun ia tak sengaja melihat kehadiran Hyun Jun dan meminta super taksi untuk mengejarnya Sementara itu, Hyun Jun segera pergi ke rooftop sebuah gedung Ia telah menemukan tempat majelis nasional tersebut berada Ketika hendak membidik targetnya dari kejauhan, seseorang datang dan menutup lensa bidikan tersebut Ia adalah pembunuh bayarannya yang menggantikan dirinya tempoh hari Ternyata ia diminta untuk melindungi politikus tersebut dari para pembunuh bayaran Akhirnya pertarungan tak terelakkan Meskipun sudah berusaha melawan, akhirnya perut Hyun Jun tertikam pisau Namun saat pembunuh tersebut ingin kembali menusuk Hyun Jun, tiba-tiba Jin Yong datang dan menembak laki-laki pembunuh bayaran tersebut Hyun Jun yang masih sadar langsung mengambil senapan dan meminta pembunuh bayaran tersebut menyerah dan pergi Jin Yong sangat khawatir sampai mengomel panjang lebar kepada Hyun Jun Sikap Jin Yong ini malah membuat Hyun Jun gemas dan langsung memeluknya Namun saat sedang menikmati koromantisan mereka, Hyun Jun langsung mengarahkan senjata ke arah kepala Jin Yong Ternyata pasukan khusus dari kepolisian telah datang dan Hyun Jun bersadiwara seolah-olah dia sedang menyandra Jin Yong Pelan tapi pasti, mereka mulai turun gedung Sampai di bawah ternyata seorang sniper menembak Hyun Jun dan membuatnya jatuh tersungkur bersimbah darah Singkat cerita, Jin Yong yang langsung dibawa ke kantor polisi ditanyakan tentang kepemilikan senjata ilegal Jin Yong beralasan bahwa pistol tersebut ia temukan di jalan bukan melihat Hyun Jun hingga akhirnya Jin Yong dibebaskan bersyarat Beberapa hari kemudian, ibu Hyun Jun keluar dari rumah sakit Jin Yong berkata bahwa Hyun Jun harus pergi jauh ke luar negeri sebagai agen rahasia selama beberapa tahun Hingga ia tidak diperkenankan untuk pulang Ibu Hyun Jun akhirnya percaya dan mulai saat itu Jin Yong tinggal bersama ibu Hyun Jun Jin Yong melewati hari-harinya dengan kesendirian Kalian pikir Hyun Jun meninggal? Oh tidak, kalian salah Di akhir cerita, Jin Yong bersiteru dengan polisi di sebuah ruang tunggu Setelah kepergian polisi tersebut, seseorang datang Ternyata ia adalah Hyun Jun yang mendekam di penjara dalam keadaan sehat walafiat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelumnya Kemudian, cerita berakhir Terima kasih telah menonton!